Jalan Wakil Presiden No. 1 Muhaymin Iskandar atau Cah Ibn menanggapi pelaporan terhadap Anis Baswedan Kebawaslu. Sebelumnya, Anis dilaporkan atas dugaan fitnah terhadap Capres No. 2 Prabowo Subianto. Hal ini terkait data lahan Prabowo yang diungkap Anis saat debat ketiga Capres pada Minggu 7 Januari 2024. Menurut Cah Ibn, forum debat harus dihormati oleh semua pihak. Ia mengatakan apa yang dimulai di debat harus diselesaikan di forum itu juga. Cah Ibn lantas menyindir kubu Prabowo yang seolah-olah menjadi korban. Padahal pihaknya hanya menuntut bukti jika data yang disampaikan Anis tidak akurat. Ada pun pihak yang melaporkan Anis Kebawaslu menamakan dirinya sebagai pendekar hukum pemilu bersih. Dalam laporannya pada Senin 8 Januari 2024, pelapor menyebut Anis telah memfitnah Prabowo saat debat. Poin yang dipersoalkan terkait anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp700 triliun. Padahal menurut pelapor jumlahnya tidak sebanyak itu seperti yang diucapkan Anis. Poin kedua terkait lahan pribadi Prabowo yang jumlahnya mencapai 340 ribu hektare. Pelapor juga menyebut data yang disampaikan Anis salah. Menurutnya, total lahan yang dimiliki Prabowo tercantum pada laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN. Langkah dan pernyataan Anis dalam debat dinilai Subadra sebagai penghinaan terhadap Prabowo. Padahal menurut pelapor, Prabowo merupakan Menteri dengan kinerja terbaik di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.